Jangan terlalu diforsir gini Kita sudah bersama Robi Muhammad Dan hari ini Kang Robi tengah berpuasa Jadi saya yang tadi mau minum Depan Kang Robi akhirnya Harus minum Karena kalau kata Gus Dur Cara menghormati Orang yang Udah lah Pokoknya kita menghormati orang yang tidak berpuasa Cara berbuat baik adalah Menghormati orang yang tidak berpuasa Ini foto Gus Dur mana nih Karena kita taruh foto Gus Dur disini Biasanya langsung autofocus Kamera terganggu Itu daya magisnya Gus Dur Mungkin Narsum langsung pindah kesini Sama foto Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun disana Memang kita simpan Ibnu Khaldun Pada saatnya nanti keluar Sekarang Gus Dur lebih diperlukan di bangsa ini Dalam situasi seperti ini Tapi Ada berita nih Kang Yang menarik yang mungkin bisa Kang Robi Apa namanya Tanggapi gitu Ketika Pak Presiden kemarin di acara BKKBN Bicara mengenai resesi seks Jadi Selama ini kita tahu pidato presiden Kita menghadapi resesi global Pasien IMF sepertiga Dunia akan resesi Macem-macem ya Tapi ini tentang resesi seks Tapi ada kabar baik Karena kata Presiden Jokowi Kita aman dari resesi seks Apa itu resesi seks Saya bacakan ya Nah ini dari CNBC Indonesia Media keren itu Media keren yang dipuji oleh Dan memberikan Lifetime Achievement Award Kepada Presiden kelima Mekawati Soekarno Putri Tapi tidak pada Presiden Jokowi Bukan Lifetime Achievement Award Kan masih Best Minister siapa best minister Eric Tohir Best Governor belum ada kategorisasinya Tapi mungkin nanti bisa diusahakan Asal sodetannya tidak mangkrak Gairah pasangan untuk melakukan hubungan seksual Di beberapa negara dilaporkan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun Fenomena ini kerap disebut dengan istilah resesi seks Istilah ini secara spesifik mengacu pada turungnya mood Pasangan melakukan hubungan seksual Menikah dan punya anak Pandemi COVID juga menjadi salah satu biang kerok Yang mengganggu rencana pasangan untuk menikah dan menjadi orang tua Terkait fenomena tersebut Presiden Jokowi menyebut Indonesia tidak mengalami resesi seks Hal ini disampaikan dalam rapat BKKBN Kata Presiden gini Pertumbuhan penduduk kita di angka 2,1% Dan yang nikah ada 2 juta Yang hamil 4,8 juta Artinya Indonesia tidak ada resesi seks Masih tumbuh 2,1% ini bagus kata Presiden Nah lalu gimana dengan negara-negara tetangga kita Prof? Para tetangga RI sudah mulai mengalami resesi seks Salah satunya adalah Singapura Berdasarkan data yang dirilis pada 2021 Hanya ada 19.430 pernikahan Yang terjadi di antara warga Singapura di tahun 2020 Jumlah ini menurut 12,3% dari tahun sebelumnya Ini merupakan angka paling rendah sepanjang sejarah Singapura Sejak tahun 86 Yakni 19.348 pernikahan Selain itu kurang bersemangatnya para wanita melakukan hubungan seks Menjadi penyebab fenomena ini Dalam sebuah riset yang dilakukan di rumah sakit wanita Singapura Akhir 2021 disimpulkan 60% wanita Singapura yang disurvey Mengalami resesi seks Karena memiliki fungsi seksual yang rendah Jadi orang tidak ingin membuat seks Ini bagus gak? Nah di Cina Selain di Singapura negara-negara Asia lainnya juga mengalami hal yang sama Cina, Korea Selatan hingga Jepang Cina fenomena ekstrim terjadi Sejak Mei 2021 Pemerintah bahkan memperbolehkan pasangan memiliki tiga anak Ketika dulu dibatasi sekarang diajurkan untuk memiliki tiga anak Di Jepang lebih parah kita Jepang udah tau kan bagaimana agingnya gitu ya Tapi ini Jepang merupakan negara dengan tingkat kelahiran paling rendah di muka bumi Kementerian Kesehatan mempergerakan akan ada kurang dari 800 ribu kelahiran di tahun 2022 Pertama kalinya sejak pencatatan dimulai sejak 1889 Ada fenomena resesi seks Bahkan 60% wanita Singapura itu gairah seksnya semakin lama Dan itu sangat mengherankan buat lu Padahal menurutku Narkoba itu kan Itu melanggar hukum dan gak tau enak apa enggak Tapi orang kayaknya guci-guci kan Tapi seks ini kan halal dan menyenangkan gitu Menyehatkan juga Menyehatkan juga Kalori Kalori Endorfin naik Halal yang mana dulu Seks kan halal Maksudnya kita boleh lakukan kan Gak perlu Legal maksud lu Bukan halal beda Kebutuhan biologis Halal secara hukum Ya Kemudian biologis Gimana kan Ini fenomena apa sih kan Resesi seks ini Dan kenapa presiden juga Harus membuat resesi seks ini Mulai wanti-wanti Mulai wanti-wanti Jadi kan yang pertama itu Karena ternyata di negara lain Sedang terjadi itu Dan memang ia terjadi dimana-mana Yang paling Yang gue denger paling heboh itu kan Ya untuk pertama kali Cina ini Kematiannya lebih banyak daripada Kelahirannya untuk pertama kali Dalam sudah berapa puluh tahun gitu kan Jadi itu akan Efeknya akan besar banget katanya Tapi anyway Terjadi dimana-mana Terutama di negara Yang katakanlah ekonomi Industrinya maju Teknologinya maju Setau gue Ini memang menarik ya Gue pernah lihat-lihat juga Mikir-mikirin Baca-baca soal ini Mungkin kita bisa Bedakan dulu Aktivitas seksual ini Jadi dua lah Seksual sebagai hiburan Entertainment Seperti Siapa itu Rekreasi Kreasi seksual Laser Dan seksual katakanlah yang Reproduksi Hasil Intimasi Termasuk reproduksi di dalam Nah jadi Jadi buat gue Pertanyaannya jadi Kenapa Orang semakin sulit Berintimasi Melakukan hubungan Intim itu kan bukan soal Hubungan seksnya Itu salah satu aktivitas lah Bukan soal Apa itu namanya Penis masuk vagina Atau sebaliknya Atau gimana Bukan soal itu aja Kan ada Ada konteksnya di luar itu Yang membangun kepuasan Yang lu bilang tadi Endorfin Nah itu Jadi mungkin Soal intim Jadi Selain itu juga Memang Sama Jadi orang Melihat seks Itu sesuatu Malah beban Kantai Intimasi ini Jadi sesuatu yang Jadi beban Nah khusus untuk hubungan Katakanlah hubungan konvensional Suami istri Laki-laki perempuan gitu ya Yang hidup Biasa di jaman ini Yaitu memang Semakin sulit Nah semakin sulitnya tuh Kenapa ya Ini menarik sih Ini gue pernah ngobrol juga Sama beberapa temen Yang kebetulan Menangani kasus-kasus Individual Personal Yang ini Kenapa itu terjadi Jadi emang Ini susah bro Jadi Gini ya Orang kan sekarang hidup Misalnya gini hidup Lu suami istri Anggaplah gitu kan Suami istri Zaman sekarang Dua-duanya harus kerja Ini bukan soal Normatif Feminis Apa ini Ya gak cukup aja Duitnya gitu kan Kadang Jadi dua-duanya harus kerja Jadi berduanya punya Kesibukan masing-masing Punya aktivitas masing-masing Nah Jadinya Mau gak mau Ya punya dunia masing-masing Sehingga Terjadi Jurang antara Si suami dan istri ini Yang Yang gak intimate Jadi ini Kita gak langsung ngomongin Di atas ranjang Tapi pertama Dunianya udah mulai Drifting away Karena hidup lu Sama hidup gue Suami istri itu berbeda Gue punya lingkaran sosial sendiri Punya temen sendiri Punya goal sendiri Punya standar sendiri Itu udah masing-masing beda Jadi Jadi Itu Yang gue perhatikan Pertama terjadi Jadi orang ngelihat Rumah tangga itu ya Tugas administrasi aja Ngurus rumah Bayar cicilan Ngurus anak Tapi Keintiman antara Dua orang itu Yang mungkin pernah Terjadi waktu pacaran Kurang terjadi Itu karena memang Jadi itu bukan Apa-apa Itu karena dunia Udah dibikin seperti itu Istilahnya sibuk masing-masing lah Jadi susah untuk intim Itu soal keintimannya Nah soal Perilaku seksualnya sendiri Nah ini Gue perhatikan Ya gimana ya Kita ini kan sekarang Hidup di dunia Katakanlah di dunia Imajinasi melalui Berbagai informasi media Termasuk di internet Di medsos Jadi bukan hanya Sixpack Bukan hanya apa Tapi juga perilaku seksual Kasarnya Kalau Laki-laki lah katakanlah Yang lebih cenderung Terekspos sama porno Grafik gitu Porno Video porno Ya tentu itu Semua gak real kan Tapi kan kalau kita Konsumsi itu terus-terusan Yang by the way Untuk ningkatin endorfin Karena dia gak dapetin Dari Akhirnya dia pikir ya Ekspektasinya diset Di dunia porno Yang fiksi itu Padahal seks-seks yang dilakukan Di video porno itu Mungkin ya tidak real Itu kan ya disetting Semuanya staging Simulasi 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 Rekreasi pun tidak Rekreasi pun tidak Itu dibikin Emang untuk bikin Ya excitement Seru Tapi kan itu Dunia hiburan Kayak film Tapi itu lama-lama Kita mungkin gak usah Porno hardcore juga Kadang Kadang ya Yang katakanlah Yang bukan porno Tapi katakanlah Mengumbar apa Gairah seksual Itu kan semua Dibikin ya Di photoshop lah Kasih ada gitu Semuanya dibikin Ini kayak orang percaya Kalau kapten Amerika Itu beneran ada Lu bisa sebut Adegan Favorit lu Terus apa Orang kayak gitu Kayak Iron Man Itu beneran Hari ini ya Mungkin di masa depan Kan gak tau Nah disisi lain Katakanlah Kita umum aja Katakanlah Itu misalnya Yang kegiatan seksual eksplisit Katakanlah Lepas pornografi Katakanlah Laki-laki lebih cenderung Dan sedangkan Perempuan lebih cenderung Sama ide romantisme Melalui juga Katakanlah Video-video drama Yang semakin asik Yang sebetulnya Gak ada laki-laki Yang kelakuan Laki-laki beneran Yang kelakuannya Kayak drakor gitu Jadi ekspektasi Si antara laki-perempuan ini Udah Dua-duanya udah off aja Yang satu memang Mereka asing Masih asing-asing Karena asik Masing-masing Karena kerjaan Masing-masing Ditambah Dikasih standar Yang gak realistis Lewat Drama Korea Dan lewat Ya Kegiatan seksual Di media Di TV Di series Di porn Ya gak harus pun lah Maksudnya bisa aja Di panel Di series Yang Makanya video-video amatir Jadi lebih realistis Bos Sekarang kan? Ada kan? Tapi belum tentu amatir juga kan Bisa jadi Oh iya Maksudnya video amatir Maksudnya Tidak diproduksi Yang tidak diproduksi Dengan kamera Maksudnya Dokumenter Iya Dokumenter Maksudnya dokumenter Nah jadi Di TV itu istilahnya Video amatir Secara psikologis Ya jadi gitu kan Kayak Kayak lu misalnya Ya samanya Kayak gaji lu udah gede Cuman kan ya gue liat Di TV Di sinetron Di ini ya Gue mesti punya ini ABCDE Tapi kan Tapi kan kenyatanya Itu kan semua cuman Cuman bikinan di media aja kan Fata morgana aja gitu kan Nah termasuk kehidupan intim Dan seksual juga gitu Kira-kira itu sih Jadi ada jurang Antara Ekspektasi Ekspektasi dan realita Yang semakin lama Semakin lebar Iya dan Semakin berkurangnya Katakanlah Ini kita ngomong dalam konteks Misalnya rumah tangga Suami istri Biasa gitu ya Tradisional Dalam konteks Semakin minim Kesempatan Opportunity Untuk membangun Intimasi Itu tadi Bukan hanya soal waktu sibuk ya Waktu bisa dicari cara Bisa liburan bareng Tapi kan mindsetnya Udah kemana gitu Lu kerja di industri Mana dimana Lu punya struggle Sendiri yang lu hadapin Kan itu udah Udah gak nyambung Sebenernya Kasian suami istri Jaman sekarang Kebanyakan udah gak nyambung Hidup bareng Tapi gak nyambung gitu Secara Secara Dulu waktu pacaran Kan satu Kuliah Satu kuliah Satu Organisasi gitu Nah itu kan susah Kebayang Kayak lu kerja bareng Kayak lu berdua Harusnya gue Menikah sama dia ya Misalnya kalau suami istri Iya Bisa jadi ya Bisa jadi ya Gak tau secara emosi Misalnya lu lebih deket Daripada Suami istri Istri pertama lu Istri kedua lu Budi Adiputro Istri ketinggalan Baru si Kiki Kiki istrinya Soalnya ngomong gitu Lu jangan Lu jangan Aduh Dititit 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 Lanjut lagi Budi Adiputro kesini Gak apa-apa Ya gitu Jadi memang Bertubi-tubi Jadi ini kalau Menurut gue sih Kasian ya Emang orang jaman sekarang Itu satu Soal Kesulitan membangun Intimasi Dan Ekspektasi seksual Yang gak realistis Berlebihan Nah ya Terus kenapa Itu jadi masalah negara Gitu loh Karena presiden yang ngomong Kan artinya nih Ada problem Ada problem Kenegaraan Di dalam Seks resision ini Ya pertama kan Ini berhubungan sama Ya Seks sebagai Fungsi reproduksi Jumlah penduduk Jumlah penduduk berhubungan sama Ekonomi Ya konsumsi Kita tau ekonomi kita Di dunia ini Basisnya konsumsi Artinya jumlah penduduk penting Karena Menentukan sebab Besar konsumsi Dari negara tersebut Jadi itu bisa kita proyeksi Kalau orang gak mau Punya anak Penduduk berkurang Konsumsi berkurang Belum yang produktif Untuk kerja berkurang Ya gimana Gitu kan kita masalah Sementara negara lain Terus nambah ya Kita bisa Tapi ini Berarti kan nih Dilema Dilema dari Ekonomi modern Maksudnya Betul Ketika ekonomi modern Ingin support system Terus orang makin Automation Division of labornya Makin tertata Solidaritas Makin organik Terus di sisi yang lain Sistem ini malah Breaking Itself You sound like Marxian Kayak Marxis Memang Marxis Ini kontradiksi sendiri Kapitalisme Betul Gue pernah baca Tapi gue gak tau Marxis ngomongin suara Sesi seks Tapi gue setuju sama lu Ini Itu kontradiksi juga Adalah Marxisme Karena Marx juga Mengkritik keluarga Sebagai Agen Pelanggengan Borjuasi Ini masalah yang Sebetulnya Diciptakan sendiri Oleh sistem Sistem ekonomi Kan tadi gue Awalnya kan Suami istri Harus bekerja Yang sehingga punya Kenapa? Karena tuntutan ekonomi juga Karena kita sistem seperti itu Sehingga intimasinya kurang Intimasinya kurang Ditambah dengan ekspektasi Berlebihan dari Media yang kita konsumsi Dari TV Series Bahkan porno Itu semua Yang membuat kita Gak berkutik Kita gak bisa apa-apa gitu Kita jadi gagap Gagu Kalau ngomongin Berurusan yang Intimate-intimate ini Karena semuanya ya Pendek ya Shortcut Bukan Ini kan logikanya Harus gini Arya Misalnya ya Banyak orang juga Yang melakukan hubungan seks Itu basenya Yang kita not Kita Ini yuk Sesuai yang itu yuk Jadi mencoba Untuk mereplikasi Apa yang dia Bayangkan Dan dia tonton Menjadi Kehidupan nyata Itu kan harusnya Harusnya itu kan Sebenernya Media Yang tidak Naratif Ekonomi ini kan Stimulus Intimasi Nah itu Itu bukan Intimasi menurut gue Itu seks Sebagai hiburan Fantasi Dan Kita kan tadi Pertanyaan lu yang Dalam tadi Soal ekonomi Kita ngomongin Reproduksi Jadi kan ini bukan Seks yang hiburan Tapi seks yang butuh Komitmen Yang menghasilkan Yang bertanggung jawab Anak Terus anaknya diurus Sampai dewasa Kan kurang lebih gitu kan Bukan sekali One night stand kan Udah gak bisa Kita ngomongin Budi gak sampai ke kita Jadi kita Gue Perlakukan berbeda Tapi gue kasih catatan Bahkan dalam Ini yang gue baca juga Dalam konteks seks Sebagai kegiatan Kasual Kasual Ya hiburan Ini juga terjadi pengurangan Ternyata Iya Nggak salah satunya Jadi Ini kontras dengan Misalnya tahun Abad 20 ya Dimana seks Kegiatan seksual itu Jadi simbol Kebebasan Ada hippies Ada festival-festival Nude Mengangkat seks Pokoknya Wah Lu keren Bebas Freedom Seks Flowers generation ini Dimulai tahun 60 Manifestasinya itu seks Jadi Liberalisme itu Simbolnya seksual Ada saatnya Tahun 60 Nah ini kan Sampai otoritas terhadap tubuh Pengembangannya kan Gagis-gagis itu Bahwa Itu jadi simbol Revolusi budaya Liberal Freedom Kebebasan seksual Yang menarik Untuk anak-anak Katakanlah zaman Nggak tau lah Isra Milenia Genzi mungkin yang mulai Zaman udah berubah Dalam arti Bos gini Masalahnya Penyakit seksual Tambah banyak sekarang Di negara maju kan Awarenessnya lebih tinggi Sexually transmitted Jadi Kegiatan seksual Yang sebelumnya Dijadikan simbol freedom Itu dianggap Menjijikan Kotor anjir Gue nggak mau Ketoleran penyakit Jadi terjadi Shifting itu Di negara-negara maju Paradigmanya udah beda Udah beda Jadi mereka Aware lingkungan Pengen hidup sehat Nah salah satu faktor Yang bisa merusak Kesehatan lu Itu Kegiatan seksual Ya meskipun tentu ada Tapi intinya Image-nya itu Jadi Ini gue Bukan bicara Teknisnya Tapi secara Image Cultural-nya itu It's dirty Ini kayak ke toilet Gitu ya Iya kayak gitu Itu urusan Gue lebih bersih Gue bisa Nggak Gue nggak harus mengumbar Nafsu yang tidak terkontrol Yang animal Ada gerakan ke arah sana Jadi Ada shifting budaya juga Terutama di Negara-negara maju Nah itu shifting budaya Lebih karena Ke ilmu pengetahuan Yang terus berkembang Sehingga Ada temuan-temuan Dan kesadaran Terhadap kesehatan Lebih tinggi Atau Ada gejala lain Misalnya Konservatism Orang yang lebih puritan Orang yang lebih taat Itu ada nggak hubungannya Dengan itu Nah yang menarik Meskipun Prakteknya katakanlah Mirip Atau bahkan sama-sama Konservatism Tapi alasannya berbeda Reason-nya ini bukan karena Divine rules Bukan karena agama Ini karena Kesadaran Lu butuh yoga Butuh pilates Butuh meditasi Lu butuh healing Lu butuh Lu harus Three hugging Menyelamatkan dunia Mati Kesana Kesadarannya Bukan kesadaran Yang berdasarkan Sebuah tradisi agama Tapi perilakunya sama Menjadikan katakan Abstain Terhadap seksual Outputnya sama Outputnya sama Tapi alasannya berbeda Ya sama aja kan Meditasi ya Orang beragama juga Semuanya meditasi kan Tapi kan Ada meditasi sekuler Jadi ini kayak Abstain yang sekuler Abstain seks yang sekuler Abstain seks yang sekuler Kalau yang religius Kayak selibat Kan alasan religius Kalau selibat kan Mikro sekali Ini apa Lebih ketaat Gak mau zinah Gitu-gitu Gak tergantung Ada yang memang Tergantung ajaran agamanya Apa kan Kalau lu Mau sampai posisi tertul Sama sekali Tidak nikah Bahkan Ada yang Oh gak berhubungan cek Sampai diresmikan Tapi intinya Itu kan basisnya Basis religius Value Value agama Tapi ini value-nya Value sekuler Sama-sama outputnya Resesi seks Outputnya resesi seks Ada Oh iya Sebetulnya enggak Kalau agama yang masih bisa nikah Dan diencourage Untuk punya banyak anak Berarti ada Ya at least Limitasi ya Dengan limitasi Kalau dulu limitasinya Dari sisi yang Religius aja Itu soal Waktu Sampai kapan Boleh melakukan Setelah itu Atau bahkan Tidak melakukan Sama sekali Sampai menikah Bahkan tidak melakukan Sama sekali Seperti Pastur Biku Misalnya kan Nah Disini muncul Gerakan wave baru Yang sisi Sangat kebebasan Menjadi puritan juga Di sisi yang lain Atas dasar pengetahuan Kesehatan Dan Norma enggak ya Kalau kita mau iseng Sebut jadi Hyperindividualisme Jadi Kan kalau seksen Lo harus berdua lah Gimana Hyperindividualisme Jadi Wah Gue sangat aware Sama tubuh gue Nafas gue Sampai Ya ini Jangan banyak-banyak keluar sperma Laki-laki Perempuan jangan diumbar-umbar Karena ini nanti Bakteri masuk kita Nggak tahu pasangan kita Dimana kan Belum lagi Kalau gue pakai kondom Kondom bisa menyumbang Pemanasan global Plastik Banyak macam-macam Maksudnya kan Ada gerakan Ya Kesehatan Terus kebersihan Tapi yang basisnya sekuler Nah itu kan Ya Justru seksual ini Jadi menarik Jadi kayak konservatif Dianggap aktivitas yang Kalau istilah psikologi Memang Menjijikan gitu Itu ada Manusia kan punya respon Terhadap Kejijikan ini Sementara konservatismnya Lebih tetap berjalan Sesuai dengan Tetap ada Ini ya ya Kitoknya ya Menarik Berarti Hyper individualism pun Sebenarnya kembali ke titik konservatif Dalam beberapa hal Meskipun mereka Klaim Enggak kan ini Ini ya itu Makanya Outputnya sama Sama outputnya Cuma alasannya Iya makanya Abstenti sekuler gitu kan Abstenti sekuler Nah ini kan juga Kalau kita bicara lagi-lagi ya Ini kan Selain tren resesi Ekonomi Ada juga yang menyebutkan Misalnya Tren Hewan peliharaan Naiknya tajam betul 10 tahun terakhir Jadi Cross nih Mungkin juga Gue gak tau Mungkin lu bisa cek Abis ini Sex toy Boneka sex Jadi Semua pemuasan Seksual yang Individualis Bukan Bukan dengan pasangan Mungkin itu naik juga Ya itu mungkin Menuju Hyper individualism Yang mana industri itu Pasti tumbuh Karena ada demand Demandnya makin Ini kan Nanti mungkin Padat karya Manufaktur itu Nanti Jadi Seks Dan gue menarik Soal intimasi Memang Akhirnya juga itu Menjelaskan Bagaimana Gue pake istilah Yang suka dipake Maroki Yaitu Kehangatan Berwarga negara Itu menjadi Menurun Dan juga Ya kita Tidak biasa Kalo dulu Prof Kita Negor orang gitu kan Hei Cewek mau kemana Seksis Hei Pelecehan Pelecehan gitu Kalo jaman dulu kan Bagian dari Kak Keraban Karena kita Trust itu Maksudnya Bukan untuk Merendahkan Tapi hari ini Dengan Sensitifitas Sensitifitas Semakin tinggi Dan hyper Ya apakah Gerakan Child free Terus Apa namanya Feminis Yang muncul Sekarang di Medsos Gitu ya Itu Muara dari Gejala Hyper Termasuk Menurut gue Secara gerakan Sosial gitu ya Kalo kita liat Reformasi di korupsi Yang 2019 Mahasiswa Turun ke Jalan Hampir Seperti 98 Itu karena Isunya Selain KPK Yaitu soal Pasal kumpul Kebo Undang-undang cek Ini Apa ya Ini masalah Otoritas tubuh Kita Jadi awarenessnya Tinggi Hyper individualism Ya Yang menarik ya Yang gue jadi ingat Misalnya Sekarang ini Gue perhatikan Di Gen Z ini Ada diskusi-diskusi Yang Mengatakan Ini buat laki-laki Mastur Terutama Masturbasi itu Gak bagus Tapi bukan dengan Alasan religius Alasan sekuler Kalo dulu kan dosa Ya dosa Terus ya pokoknya Kenapa Karena intinya Apa Istilahnya Over Stimulasi Saya lupa istilahnya Endorfinnya Endorfinnya Jadi gini Intinya Kita dapetin Keenakan Kenikmatan Tapi usahanya minim Jadinya kita tuh Kayak kebanjiran Endorfin Jadinya Kita jadi Jadi kayak Perlu stimulasi Yang lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi Karena kita Terlalu mudah Mendapatkan Keenakan Kalo dulu misalnya Misalnya lu Berhubungan seks Lu harus paling sedikit Deketin orangnya Apalagi harus menikah Itu kan Effortnya gede banget Speak-speaknya aja Udah bakar kalori berapa Bake adat Apa gitu Belum Kalo ngomongin Menikah ada keluar Tapi kan intinya You cannot do that You cannot do that very often And not according to yourself Lu harus Ya lu harus Bermanuf Tapi kan sekarang Individu bebas gitu Tapi udah mulai Science menunjukkan Kalo kamu terlalu Mudah ngasih Nyuntik endorfin Kasarnya ya Dengan katakanlah Masturbasi Ya You not gonna be happy Karena Pada suatu saat Endorfin itu akan Bosan Terus kamu butuh yang Terus mau ngapain Dosisnya naik Dosis naik lagi Apalagi Iya Narkoba Kalo kata cokibar dede Iya kan sebenernya Narkoba kan gitu juga Science kan gak bisa Di kompensasi Gak tau ya Gak Secara Di otak kita Jalurnya sama Secara adiksi Secara adiksi Secara kecanduan Kenikmatan ya Apa ujung Cepet gitu kan Cepet Lu tinggal suntik Lu tinggal Masturbasi Wah lu beres Jadi Jadi nah ini Gue liat Udah muncul beberapa Video ya Di Amerika Terutama Ya Jangan mengumbar Endorfin Karena itu akan Di depannya akan Bikin kamu susah sendiri Jadi alasannya bukan alasan Value Tradisional Religius Apalagi ya Di atas itu ya Ya bisa jadi Ini dia Radikalis Iya makanya Maka itu pertanyaan gue Surga kan Iya Makanya ini kan Kata Kang Robi Tadi hyper Individualistis Transformasi ilmu Pengetahuan Dan literasi Membuat kita sadar Akan Apa namanya Kesehatan seksual Tapi di sisi lain Populisme dan konservatisme Juga Naik seimbang gitu Iya sebetul Dan pasti kan narasinya Kalau kita pakai narasi lama kan Tidak boleh pacara Dih Ar ya Tidak aruf Apa Dengan hal lain itu kan Artinya seks sebelum nikahnya Jadi Kalau buat gue sih Karena sebetulnya Konservatif Ultra konservatif Dan ultra liberal Ini ya Cuman Dua sisi dari Koin yang sama Intinya kan gitu Intinya ada Needs Kita ngomongin Psikologi gitu Ada kebutuhan manusia Akan Sesuatu yang Transcendental Yaudah bisa Salah satunya Katakan lewat seks Oke Tapi kan sekarang Seksenya bisa Ada teknologi Lebih gak perlu Yang gak perlu pasangan Ada boneka Ada alat-alat Macau kan gitu kan Jadi intinya Manusianya tetap primitif Zaman dulu Sama-sama aja Cuman diterjemahkan oleh Kelompok ultra konservatif Dan kelompok ultra liberal Ini dengan narasinya Masing-masing Tapi secara bodi Kan ya kita gini-gini aja Dari dulu kan Dan butuhannya sama-sama aja Kayaknya belum berevolusi Masih the same people Sejak 5000 tahun yang lalu Jadi berkurang 60% gairah seks ini Untuk perempuan di Singapur Itu lebih karena faktor eksternal Lebih ke Menurut gue karena itu tadi Beliau sudah menjelaskan Struktur ekonomi Super struktur ekonomi Yang punya efek Ke psikologi Sehingga orang gagu Untuk intim Udah capek Udah gak mikir Deadline Tadi ya deadline capek Gak ada waktu Tadi gue gak ngomong itu gitu Bahkan kalaupun gak terlalu capek Ada waktu Tapi gak nyambung aja Karena dunia lu sama dunia gua Udah beda Ini antara suami istri nih Iya Karena Mau di apa Dan gue mau intim Cuman pas Kok gak nyambung ya Kayak 15 tahun yang lalu Bukannya gue gak suka Gue masih suka Malah gue tambah sayang Tapi kok Ngobrolnya gak nyambung Karena ya beda aja dunianya Dan itu berpengaruh pada intimasi Seks Bisa berpengaruh pada intimasi Terus Kan seks itu kan kebutuhan biologis Semua manusia Mungkin itu bedanya sama narkoba Orang bisa survive Tapi gak ada orang Sebetulnya butuh seks Kan itu Oh gak ada orang yang gak butuh seks Itu kan kebutuhan biologis Kayak butuh makan dan minum Dan terus Yaudah Asalnya Tapi Misalnya mungkin pertamanya Utilitarian lah Kita Oh gue butuh lu sebagai seksual Which is valid Gak apa-apa Sebagai suami istri Saling memenuhi kebutuhan seksual Itu kan valid Tapi lama-lama kan Ya gitu tadi Ternyata gue gak puas Terkana Yaitu tadi Bukan hanya soal hubungan seksnya Tapi ada soal psikologi Release endorfinnya ini Yang sudah Diintervensi sama seris-seris Di Amazon Prime Netflix Dan sebagainya Itu kan Itu udah Mengintervensi Gimana Endorfin ini Kapan dirilis Dan pada saat apa Kita udah hidup di dunia Jadi referensi kita Soal kenikmatan Itu makin banyak Hari ini ya Makin banyak Makin aneh-aneh Ya katakan aneh-aneh Dalam standar sebelumnya Dan makin cepat Makin cepat Makin instan Dan makin murah juga Mestinya Terdemokratisasi Termanufaktur Yang menarik ini Bicara ekonomi juga Ini kan tadi kan Antara Intimasi Rekreasi Ini kan ada kaitannya juga Dengan roda ekonomi Kebutuhan seks itu kan Kebutuhan Apa namanya Yang pasti kita Gak akan berubah Dari zaman dulu Bagaimana dengan Transaksi Seksual sendiri Kang Hubungan-hubungan seks Dengan transaksional Apa dampak Dari resesi ini Intimasi yang kurang Dengan segala macam Tadi Hyper individualisasi Dengan Transaksi seksual Yang ada di Katakanlah Biasanya Argumen Seks transaksi Seks transaksional Argumen itu Biasanya diangkat Katakanlah Argumen liberal Bebasin aja Dikasih aja ke market Lo suka bayar Gak suka Gak usah bayar Tapi masalahnya Kelompok liberal ini Sekarang mulai Berhubung apa Aktivitas seks Dengan orang yang Katakan dekat Amal lo Lo anggap jijik Apalagi sama orang lain Jadi Jadi ini menarik Gue gak tau ya Efeknya apa ya Cuman Kan basisnya itu Basisnya Discuss Discuss Basisnya Kejijikan Akhirnya lo semua Sama aja Kalau gue sama dia Dia udah sama Hari ini udah Empat nih pelanggan Itu kan Lo ngomongin orang Makanya tadi Gue bilang kan Kita ngomongin sekarang Gantinya Seksual Apa Seks transaksional Ini menurut gue Lo kedepannya bukan soal Bukan market Ya Katakanlah Manusia Dengan teknologi Kan nanti kita mungkin punya VR Dengan bodi suit Yang bisa Stimulasi Kan kesana Nah itu kan bisa Lo kalau Katakanlah Di pasar market Seksual Yang tradisional Ya lo kan Belum tentu cocok juga Lo sama orangnya kan Tapi kalau ini kan Lo tinggal Adjust tombol-tombolnya Lo atur sendiri Soalnya sih udah Perfect dengan Seperti yang lo mau Iya Terus Itu tadi Isi perindividualisme Kalau kelamaan Atau kecepatan Gak berdampak Sama objek Nah ini pertanyaan Itu gue gak tau masalah Apa itu Kalo kecepatan Tuh Dia yang paling tau lah Kalau dia bebas Gak ada moral hazard Sebelum pertanyaan terakhir Tadi kan antara Apa namanya Bayangan Imajinasi Yang kita peroleh dari media Pornografi Gitu-gitu ya Ini kan juga Terus berevolusi kan Karena selama ini Gapnya jurangnya Semakin ini Jadi intimasinya kurang Nah ini Ini beberapa fakta gitu Misalnya kalo kita liat Mencoba untuk mendekatkan Ke realita Tadi dokumentri Yang lebih amatir Yang kedua Di Jepang ini lucu Ada idolanya Mas Hari ini ada Kakek Sugiono Gitu Jadi Pornografi-pornografi Di Jepang Beberapa udah menggunakan Talent Kakek-kakek Gitu Karena ini aging population Butuh visual yang Kayaknya Sesama kita nih Seumuran nih Kalo kata Asan Asbi Ya Budi bebas lah Gak ada pelanggaran dia Ya intinya itu tadi Menurut gue sih Menurut gue sih Itu kan gak lebih dari Inovasi di industri aja Karena itu tadi Endorfin Ini kan industri Yang didrive sama Endorfin itu kan Sekarang kalo orang udah Gak Gak nembak lagi Endorfinnya Dengan satu hal Ya diganti cari Itu kan cuman Inovasi Formula industri aja Menurut gue sih Nah ini ada kata-kata Prof Robby Di salah satu konten Yang gue Kayaknya belum tayang Ini menarik banget Gue omongan beliau Kita tuh gak bisa bahagia Tanpa orang lain Karena kebahagiaan tuh ya Syaratnya Ada orang lain Nah ini dalam situasi Resesi seks ini Apa yang akan menjadi Kebahagiaan orang Jangan-jangan Memang Seperti yang Budi bilang tadi Populism Radikalism Dan lain-lain tuh malah menjadi Dalih Untuk mendapatkan kebahagiaan Ini Yang sebelah sini Selalu dalam pertanyaannya Kalau sini Anak mewakili Kecepekan anak Kalau tema seks Kan Budi emang Di permukaan Langsung Kita terjun langsung Dia melaku Nggak gue pengamat Dari deket aja Kawan-kawannya Pengamat dari deket Nah itu melaku Pemlatih sekaligus pemain Ada permufakatan Kayak rut kulit Kita udah playing Play role-nya udah jelaskan Dalam Injak-menginjak Di podcast ini Kalau dalam kan Budi Orde baru Gue kalau yang lain tuh Paling Kolam-kolam anak Kecilin 0,5 meter Kalau Arit Ya begini-gini Kalau Arit tuh hotel Berubudur yang 3,5 meter Kalau beginian Kalau Orde baru Nama jenderal Semua apel dia Gue nggak tau Tapi itu kurang berdampak Bagi ilmu pengetahuan Dan Apa Wajah ke Jangan lu sosok 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 Tadi Tadi jadi lupa Orang-orang manusia Dengan happiness Orang lain Ya Itu kan memang ada risetnya Bahwa Sumber utama happiness Itu bisa kita bahas Episode khusus kali Itu Relationship Meaningful Relationship Bukan hanya sekedar relations Meaningful Nah itu Berkurang Yaudah ya Berarti kan implikasi logisnya Ya memang Sekarang ini orang tambah Nggak bahagia Secara Long term Secara long term Mungkin itu yang terjadi Gue nggak tau ya Mungkin itu yang terjadi Cuman kan Ini sesuai dengan Tesis Again Bapak Marx itu Bahwa Ya individunya Dipecah-pecah Dengan sistem ekonomi Yang ada Ya akhirnya Dia sendirian Itu Nggak tergabung lagi Dan akhirnya Kehilangan makna Dan ketika mencari makna Yang macam-macam Ada yang cara sekuler Yang tadi kita cerita Ada yang cara non sekuler Dengan Yang tentunya Mereka juga melihat ini Pasar terbuka Untuk Untuk dijualan disana Baik Yang non sekuler Yang sekuler bisa Nasionalisme Nasionalisme yang radikal Bisa Basis agama Yang non sekuler Tapi kan Intinya Kita punya fakta Masyarakat Manusia Yang katakanlah Karena Keadaan sekarang ini Yang haus makna Cari makna Dengan cara masing-masing Dengan narasi Masing-masing Seperti apa Dan itu ada Implikasi-implikasinya Salah satunya Produktivitas seksual Yang menurun Tapi kan Sebetulnya Kalau gue pikir-pikir Make sense ya Kan Kita sebagai sosiolog Paham bahwa Ini Intinya kan Didrive materialisme Kita semakin canggih Dengan teknologi Tapi kan semakin gagap Dengan hal-hal yang Itu tadi Yang intim Intimasi itu Jadi memang It's kind of predicted Sejak ratusan tahun lalu Harusnya Makanya gue nanya Jangan-jangan Mars pernah berkomentar Soal ini Ada juga yang gak maju Secara teknologi Tapi tetap gagap Secara intimasi juga Apa? Gue Kenapa? Kan intimasi gagap Teknologi juga gak maju Intim banget loh Intim bagaimana? Tapi banyak Gue rekreasi Hubungan lu bermakna Tapi dimana-mana Gak gak itu Palsu itu Oke terima kasih Dia poligami Tapi poligami Paralel Barangan gitu Serial Boleh anda Boleh bebas Perpendapatan Ibadat kendaraan Budi itu Ya mobilnya ada Surat-suratnya Bodong 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 Terima kasih.